Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Sita Plebasari Bandowo Dari kelas 12 IPA 2 Akan Menceritakan sebuah sejarah yaitu Peristiwa Rengas Nengklok Peristiwa Rengas Nengklok adalah peristiwa penculikan Terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi Pada tanggal 16 Agustus 1945 Pengoboman Hiroshima Pada tanggal 6 Agustus 1945 Dan Nagasaki Pada tanggal 9 Agustus 1945 Menjadi kekalahan bagi Jepang Setelah kejadian itu Kekalahan Jepang yang menyerah kepada sekutu Pada tanggal 14 Agustus 1945 Didengar oleh Sultan Syahrir yang pada saat itu Melakukan gerakan bawah tanah Untuk mempersiapkan kemerdekaan Tanpa bekerja sama dengan Jepang Pada saat itu Soekarno dan Hatta Sedang berada di Vietnam Untuk menemui Jenderal Terawci Jenderal Terawci Mengatakan bahwa Indonesia harus segera melaksanakan Kemerdekaan Indonesia Dengan prosedur dari Jepang Namun Sultan Syahrir yakin bahwa Jenderal Terawci Tidak memberitahu Bahwa Jepang telah kalah Dari sekutu Sehingga Saat Soekarno sampai di Indonesia Dia memberi kabar bahwa Jepang telah kalah dari sekutu Oleh karena itu Sultan Syahrir Ingin secepatnya Indonesia Mengumumkan kemerdekaan Tanpa harus mengikuti Prosedur dari Jepang Tetapi Ajakan itu Diatolak oleh Soekarno Karena Pada saat itu Dia pikir Mungkin masih ada orang Jepang Yang di sekitarnya Malam harinya Para pemuda dari Kelompok Menteng 31 Berkumpul di belakang Eichmann Institute Mereka ingin Soekarno dan Hatta Bersih dari pengaruh Jepang Menteng 31 Terdiri dari Khairul Saleh Joharnur Abu Bakar Lubis Armansyah Dan Subajo Sastro Samoto Muda itu Percaya bahwa Soekarno dan Hatta Pada saat itu Ketakutan Dan menolak Saran Mereka Karena Mereka Masih berada di bawah Lingkungan Jepang 16 Agustus 1945 Para pemuda Pada dini hari Pukulnya 04.30 Meluncur dari Cikini Raya Dengan membawa Dua mobil Untuk membawa Soekarno dan Hatta Ke Rengas Tinklok Mereka memilih Rengas Tinklok Sebagai tempat yang aman Bagi Soekarno dan Hatta Karena tempat itu Bebas dari Jepang Dan tempat Rengas Tinklok tersebut Merupakan kekuasaan Dari peta Mereka Menjemput Hatta Terlebih dahulu Lalu Menjemput Soekarno dan istrinya Fatmawati Yang membawa Anaknya Yang bernama Guntur Yang pada saat itu Masih kecil Sesampainya di sana Dia Dingsuikan Di rumah Warga setempat Selamat malam Soekarno Dan Hatta Kembali ke Jakarta Yaitu Menuju rumah Laksamana Meda Dan Bemusyawarah Tentang prokalmasi Setelah Melaksanakan Musyawarah Sangat Panjang Akhirnya Soekarno Memutuskan Untuk Membacakan Proklamasi Pada tanggal 17 Agustus 1945 Yang kita kenal Sekarang Sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia Sekian Cerita Sejarah Dari saya Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Apabila Hitaufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih